Intro Halo Traders, salam investasi Kembali bersama saya Indra Disira di dalam VBIS Forex Market Movers Dan untuk pekan ini kembali kita akan membahas bagiannya pergerakan untuk mata uang, euro dan ponseling Inggris Terutama terhadap lawan mereka yaitu dolar Amerika Serikat Dimana secara umum kami mengharapkan bahwa untuk mata uang, euro masih bergerak sedikit Kami mengharapkan pergerakan beris dan demikian juga untuk ponseling Inggris Dimana hal ini lebih diperkirakan akan lebih disebabkan oleh kecenderungan menguatnya dolar Amerika Serikat Mari kita simak beberapa hal secara fundamental yang diperkirakan Akan memberikan suatu dampak yang cukup signifikan terhadap pergerakan pasar Laporan yang telah kami terima adalah bahwa terjadi suatu peningkatan yang cukup baik pada Jerman IFO Business Climate Dan indikator tersebut dilaporkan meningkat ke angka 110,6 Sedangkan dari Amerika Serikat pada berlawanan Dimana sektor perumahan dilaporkan mengalami sinyal yang melemah Dan indikator new home sales dilaporkan turun ke angka 4,14K Lalu dari Australia dilaporkan bahwa tingkat keyakinan bisnis masih bertahan di angka 6 Sedangkan dari Inggris dilaporkan bahwa PDB kuartalan Inggris mengalami pertumbuhan sebesar 0,7% Kenerti sampai sejauh ini terdapat laporan yang tidak terlampau mengembirakan dari Amerika Serikat Namun faktor utama yang diperkirakan akan memberikan satu dampak yang paling dominan terhadap pergerakan falas untuk minggu ini Yaitu adalah kebijakan The Fed Dimana untuk pekan ini masyarakat investor akan memperhatikan dengan seksama bagaimana kebijakan The Fed selanjutnya Apakah akan tetap memperkuat ataupun menarik tapering Dimana hal ini akan cenderung memperkuat dolar Amerika Serikat Atau kelanjutannya yang lain lagi Hal ini diperkirakan akan memberikan suatu dampak yang signifikan terhadap dolar Amerika Serikat Dan diharapkan dolar AS dapat menguat terhadap mata uang utama secara keseluruhan pada pekan ini Selain dari The Fed beberapa kabar yang akan diperhatikan pada minggu ini adalah Untuk tingkat keyakinan konsumen di AS dan juga pertumbuhan kuartalan Amerika Serikat yang diperkirakan akan dapat tumbuh sebesar 3,3% Secara teknikal kita lihat untuk euro dolar Pada pair ini euro bergerak pada pola yang cenderung flat dalam beberapa pekan terakhir Dan untuk pekan ini kami mengharapkan bahwa kisaran 1,3400 sebagai kisaran support yang cukup kuat Lalu 1,3755 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat juga Dan seperti yang telah kami kemukakan Untuk pekan ini kami mengharapkan adanya pelemahan euro terhadap dolar AS Lalu sterling Pada pair ini kita lihat Poster Inggris berada dalam pola yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan euro Dan berada dalam pola rising wage Dan untuk pekan ini 1,6498 kami perkhirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat Lalu 1,6720 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat juga Kena tidak demikian Kami mengharapkan sterling dapat bergerak beris untuk pekan ini Demikian VBIS Forex Market Movers untuk kali ini Happy trading dan salam VBIS Terima kasih telah menonton! Terima kasih.